Assalamualaikum, halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan share ke kalian semua yaitu cara mengirimkan chat whatsapp ke nomor sendiri. Mungkin kedengarannya konyol ya ngapain kirim whatsapp ke nomor sendiri, tetapi setelah saya coba ternyata ada beberapa kegunaan. Yang pertama disini kita bisa menyimpan catatan ataupun chat dari orang lain yang dirasa penting. Ya supaya chatnya tidak terhapus, lebih baik dikirimkan dan dikopi ke nomor sendiri. Kemudian selain menyimpan catatan, kita juga bisa menyimpan foto yang dikirimkan dari orang lain. Oke dan mungkin juga bisa kalau kalian bete ingin chat siapa, maka bisa aja ngechat ke nomor sendiri ya. Ya untuk melakukannya ini sangat mudah, silahkan kalian simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Samkabuk ini. Terima kasih. Oke untuk melakukannya, disini kita bisa menggunakan browser internet yang ada di hp kalian. Terserah browser apa saja, disini saya menggunakan browser chrome ya. Kemudian pada alamat url yang ada di bagian atas ini, kita masukkan alamat wa.me kemudian 2 garis miring. Ya kayak gini. Kemudian masukkan nomor whatsapp kalian yang digunakan. Diawali dengan kode negara yaitu 62. Ya kemudian masukkan nomornya. Berikutnya klik disini. Lalu setelah itu lanjutkan ke chat. Nah secara otomatis kita akan diarahkan ke aplikasi whatsapp dan bisa melakukan chat ke nomor sendiri. Terserah mau naruh gambar atau naruh catatan, itu bisa kita lakukan. Contoh kayak gini. Nah kita mengirimkan chat ke nomor sendiri langsung tercentang biru. Tandanya untuk nomor sudah terkirim. Ya kita lihat nomornya ada di atas ini. Kemudian kalau kita misalnya mendapatkan gambar, baik itu dari grup ataupun dari apapun ya. Maka kita bisa menyimpannya. Contoh kita simpan untuk gambar ini ke nomor sendiri. Bagikan. Lalu bagikan ke nomor sendiri. Sudah tersimpan. Jadinya kalau misalnya gambar yang ada di grup atau semua chatnya dihapus. Maka untuk gambar yang kita kirim ke nomor sendiri tidak akan terhapus. Oke teman-teman itu dia untuk trik singkat pada kali ini. Yaitu untuk mengirimkan chat ke nomor sendiri. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.